Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usa Di video kali ini, saya mau menjawab pertanyaan kawan-kawan di rumah yang minta dibuatkan ide kreatif dari mesin lampu yang sudah rusak Nah, kali ini saya akan coba buatkan dengan memanfaatkan kapasitor milar, benda yang coklat ini Ini nanti akan kita ubah menjadi sebuah alat yang keren dan tentu saja bermanfaat Langsung saja ke videonya Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman, jadi untuk bahan utamanya, kalian cari dari bekas lampu yang sudah rusak Yang benda berwarna coklat ini Ini ada dua pin Ini ada banyak, saya dapatkan dari bekas lampu yang sudah rusak Kalian cari yang intinya ada tulisan 400V ini Ini kan ada tulisan 400V, berarti ini bisa saya pakai Ini bukan Nah, ini ada tulisannya juga 400V Ini artinya 400V Ini juga 400V Nah, ini sangat jelas Ini 400V Ini terlalu kecil Jadi kali ini saya akan contohkan pakai 4 ini saja Perlu kalian yang ketahui, untuk kapasit termilar ini tidak ada polaritasnya Ini non-polarity Jadi kanan-kirinya, ini pemasangannya bebas, bisa dibolak-balik Mau begini bisa, begini nanti juga bisa Terserah ya teman-teman Oke, kali ini saya akan contohkan pakai 4 kapasit termilar Langsung saja kita jadikan satu Ini kan ada dua pin, kanan-kirinya bebas, kalian bolak-balik, tidak masalah ya teman-teman Mau begini bisa, mau begini bisa Alat ini nanti sangat berguna untuk kawan-kawan yang suka otak-atik elektronika Tapi saat pengetesan kalian takut meledak Atau takut kesetrum Mungkin bisa pakai alat ini Oke, kita jadikan satu Kita rangkai secara paralel keempat kapasitor ini Oke, saya rakit seperti ini Jadi ini saya rakit secara paralel Ini jadi dua pin ya teman-teman Dari keempatnya saya rangkai jadi satu Sekarang saya siapkan satu buah stop kontak Ini stop kontak biasa Kita potong salah satu kabelnya Kanan-kirinya bebas, yang penting kalian potong satu Ini kan ada dua kabel Kita potong satu kabel Nah, kemudian kita kelupas Sekarang lanjut kita solder Ini kan ada dua kabel Jadi ada dua kabel Ini juga ada dua pin Langsung saja kalian solder ke sebelah sini Terserah ini bisa dibolak-balik Cara penyambungannya bebas Mau seperti ini juga bisa Mau seperti ini pun bebas Oke, kita solder Oke, rangkaian utamanya sudah selesai Hanya seperti ini saja Sangat simpel sekali kan? Ini cuma sebagai contoh ya teman-teman Jadi biar lebih aman Saya pakai isolasi saja Ini biar lebih terlihat di kamera Saya pakai isolasi bening Intinya untuk bagian yang terbuka Kalian tutup Entah itu pakai isolasi Atau pakai box Yang penting ini lebih aman Ini cuma sebagai contoh saja Jadi saya biarkan agak terbuka Ini belum begitu aman Ini cuma biar lebih jelas saja di kamera Oke, sekarang langsung saja saya contohkan Seperti apa sih fungsi dan juga kegunaan dari alat ini Jadi alat ini adalah alat yang bisa membuat kawan-kawan di rumah Yang suka otak-atik peralatan elektronika Suka memperbaiki sendiri Tapi ketika kalian mengetes Takut Takut apakah rangkaian ini tadi konslet Kalau konslet kan bisa meledak Jadi dengan alat ini lebih aman lagi Ini hanya memanfaatkan mesin lampu yang sudah rusak ya teman-teman Ini ada kapasitornya Kita rakit secara paralel Untuk sebagai tahanan Jadi fungsinya biar tidak konslet Langsung saja saya tentukan Ini ada Tep kontak Tep kontak yang biasa Ini lampu penerangan di atas saya Nah Jadi ini stop kontak yang masih normal Ini stop kontak yang modifikasi Fungsinya untuk pengecekan rangkaian elektronik Ketika kalian memperbaiki Tapi takut apakah rangkaiannya konslet Atau beresiko meledak Jadi dengan alat ini lebih aman Saya contohkan Ini pakai test pen Test pennya menyala Berarti ada listriknya ya kan Saya tes pakai lampu Nah ini normal Tapi jika kita konsletkan Biasanya kalau ini saya konsletkan Ini kan pasti meledak ya kan Dan listrik rumah jiklek Nah ini harus ya Kita berhati-hati Jangan dipegang Ini cuma sebagai contoh ya teman-teman Oke test pen menyala Berarti ada listriknya Bila ini konslet Misalnya ketika kalian memperbaiki Alat elektronik Tapi konslet Alat ini sebagai penahan Jadi tidak akan meledak Satu Dua Tiga Apakah meledak Nah Mantap kan Listrik rumah tidak jiklek Ini juga aman Jadi tidak beresiko meledak Ketika kalian mengetes Tapi rangkaian yang kalian perbaiki Itu konslet Aman Mantap sekali kan Artinya alat yang kita buat Dalam video kali ini berhasil Dan ini mantap Nah suaranya Nah suaranya hanya keretak-keretak sebentar Tapi tidak masalah Ini adalah tahanannya Tahanan berupa kapasitor milar Dari bekas lampu yang sudah rusak Mantap Rangkaiannya tetap normal Bisa untuk menyalakan lampu Tapi untuk beban yang begitu berat Ini tidak recommended ya teman-teman Ini hanya digunakan untuk pengecekan saja Ini sangat mantap sekali Untuk mengantisipasi resiko konsleting Oke mungkin cukup sekian dulu Video terbaru dari inspirasi usaha kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Jika kalian suka Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan Video benar-benar menarik Dan terbaru dari inspirasi usaha yang lainnya Terima kasih sudah menonton See you next video Coba saya matikan lampu utamanya Nah test pennya menyala Jika saya konsletkan Harusnya akan meledak Tapi ini aman Nah aman Listrik tidak enjik lag Semoga benar-benar Semoga benar-benar